sekalian review ya bagi teman-teman yang mau buat miniatur atau sound active rumahan sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like, komen, dan share oke oke ya kembali lagi dengan Anasaras nah di depan kita ada sebuah box speaker ya kurang lebihnya seperti ini teman-teman bisa cek ya oke bagi teman-teman yang mau buat miniatur atau sound active rumahan ya disini kita bagikan ya ukuran dimensi sekalian review ya oke tanpa basa-basi kita cek ya ukurannya disini dan untuk penampakannya kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman lanjut kita cek ukurannya ya dimulai dari panjangnya ya kita cek sama-sama disini ya nah untuk panjangnya nah untuk panjangnya teman-teman untuk panjang box disini sekitar 70 cm ya oke untuk panjangnya 70 cm terus kita cek lebarnya ya untuk lebar disini ya teman-teman bisa lihat ya ini sekitar 23 cm ya oke terus untuk lebar ke belakang disini ya kita cek sama-sama sekitar ya ini ya ukurannya 24 cm oke untuk ukurannya panjang 70 cm lebar sini ke sini 23 cm dan lebar ke belakang sini ke sini ya 24 cm itu ukuran dimensi box ini oke lanjut untuk diameter speaker ya kita cek ya sini ke sini ini ini sekitar ya 14,5 cm teman-teman untuk lebar lubang ini 14,5 cm cm ya 14 cm kurang lebihnya oke terus yang ini sama 14,5 cm untuk lubang speaker ini sama sekitar 14,5 cm oke terus ini ya itu sekitar 5,5 cm atau 5,5 cm ya oke segini ya nah teman-teman untuk box ukuran seperti tadi cocoknya untuk speaker disini 6 in ya 2 dan ini lubang twitter ya kurang lebihnya seperti tadi ya ukurannya terus ini lubang angin ya teman-teman kita cek juga untuk lubang angin itu sekitar 3 cm ya dan saran saya untuk lubang angin teman-teman bisa atur sendiri lah ya mau lebih besar ataupun lebih kecil dari sini itu boleh oke jadi seperti itulah ya ukuran dimensi box yang kita ukur kurang lebihnya seperti itu oke cukup ya videonya dan jika teman-teman yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya sampai jumpa